Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Borinplow Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai Sejarah Asal-usul Kota Parepare Kota Parepare yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan Dan juga terkait dengan alasan atau asal-usul Kenapa dinamakan Parepare Bagaimana sejarahnya silahkan disimak kisahnya berikut ini Kota Parepare adalah sebuah kota penting di Provinsi Sulawesi Selatan Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sindereng Prapang Dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Baru Meskipun terletak di tepi laut Tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit Lantas, mengapa namanya Parepare Asal-usulnya, Kota Parepare merupakan daerah semak belukar Yang diselingi oleh lubang tanah yang agak miring Tempat tumbuhnya tanaman liar dan tidak teratur Penyebutan Parepare Onon berasal dari suatu ucapan seorang raja yang melihat daerah tersebut Dikisahkan Pada abad ke-14 Seorang anak raja Supa meninggalkan istana Dan pergi ke arah selatan Guna mendirikan wilayah kekuasaan sendiri di dekat pantai Anak raja ini suka memancing Sehingga dia amat menyukai daerah pantai Wilayah tersebut Kemudian dikenal sebagai kerajaan Soreang Dan tidak jauh dari situ Berdiri pula kerajaan Bacu Kiki Sekitar abad ke-15 Dalam satu kunjungan persahabatan Raja Goa ke-11 Yaitu Mandrigau Bonto Karaeng Tona Falanga Yakni 1547 hingga 1566 Ia berjalan-jalan dari kerajaan Bacu Kiki ke kerajaan Soreang Sebagai seorang raja yang dikenal sangat ahli strategi dan pelopor pembangunan Raja Goa pun tertarik dengan pemandangan yang menghampar indah Sang Raja secara sepontan berkata Bajiki Nipare Yang artinya kawasan ini sangat baik jika dibuat pelabuhan Sejak itulah kawasan ini disebut pare-pare Dan menjadi pelabuhan penting di Sulawesi Selatan Yang dikunjungi banyak orang Bahkan Belanda pernah merebut sekaligus menduduki daerah itu Karena letaknya yang strategis baik secara politik maupun ekonomi Belanda kala itu Membangun markas untuk melebarkan sayap kekuasaannya di Sulawesi Selatan Yah itulah sekulumit kisah asal-muasal nama kota pare-pare Dalam sejarahnya Pada zaman Hindia Belanda Di kota pare-pare Berkedudukan seorang asisten residen Dan seorang kontroler atau gejagheber Sebagai pimpinan pemerintahan Hindia Belanda Dengan status wilayah pemerintah yang dinamakan Apdeling pare-pare Wilayah yang meliputi Onder abdeling baru Onder abdeling sindenreng rapang Onder abdeling enrekang Onder abdeling pinrang Dan onder abdeling pare-pare Pada setiap wilayah atau onder abdeling Berkedudukan kontroler atau gejagheber Disamping adanya aparat pemerintah Hindia Belanda tersebut Struktur pemerintahan Hindia Belanda ini dibantu pula oleh aparat pemerintah Raja-Raja Bugis Yaitu Arung Baru di Baru Ada tuang sindenreng di sindenreng rapang Arung enrekang di enrekang Ada tung sawitok di pinrang Sedangkan di pare-pare berkedudukan Arung malusetasi Adapun struktur pemerintahan ini berjalan hingga pecahnya Perang Dunia Kedua Yaitu pada saat terhapusnya pemerintah Hindia Belanda sekitar tahun 1942 Adapun pada jaman kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 Struktur pemerintahan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1945 Yaitu tentang Komite Nasional Indonesia Selanjutnya Undang-Undang No. 2 tahun 1948 Struktur pemerintahannya juga mengalami perubahan Yaitu di daerah hanya ada kepala daerah atau kepala pemerintahan negeri atau KPN Dan tidak ada lagi semacam asisten residen atau kenkarikan Pada waktu status pare-pare tetap menjadi abdeling Yang wilayahnya tetap meliputi 5 daerah seperti yang disebutkan sebelumnya Dan dengan keluarnya Undang-Undang No. 29 tahun 1959 Tentang pembentukan dan pembagian daerah-daerah tingkat 2 Dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Maka keempat under abdeling tersebut menjadi kabupaten tingkat 2 Yaitu masing-masing diantaranya kabupaten tingkat 2 baru Sindereng Rapang, Enrekang, dan Pinrang Sedangkan pare-pare sendiri berstatus kota peraja tingkat 2 pare-pare Kemudian pada 1963 Istilah kota peraja diganti menjadi kota madia Dan setelah keluarnya Undang-Undang No. 2 tahun 1999 Tentang pemerintahan daerah Maka status kota madia berganti menjadi kota sampai sekarang ini Didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah wali kota madia pertama Yaitu Haji Andi Manaungi Pada 17 Februari 1960 Maka dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 tahun 1970 Ditetapkan hari kelahiran kota madia pare-pare Atau kini kota pare-pare Yakni 17 Februari 1960 Seiring berjalannya waktu Perkembangan pare-pare kini semakin pesat Banyak wisatawan yang berkunjung ke Pulau Sulawesi Menyempatkan diri singgah di kota pare-pare Di kota ini Ada banyak objek wisata alam maupun sejarah Di antaranya Ada Kebun Raya Jompi Kelestarian Kebun Raya yang pada 2010 lalu Mendapat penghargaan sebagai hutan kota terbaik ke-6 di Indonesia ini Tetap terjaga dan menjadi paru-paru kota Kabun Raya Jompi Yang dibangun sejak tahun 1920 Menyimpan keaneka ragaman hayati Serta menjadi objek wisata dan pusat penelitian tumbuhan tropis Terutama tanaman-tanaman endemik Sulawesi Kemudian ada wisata lainnya Yaitu kawasan yang dulunya bernama Celebastur Memiliki luas 13,5 hektare Dan bagian dari komplek hutan Alita Lokasinya terletak di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Soreang Dengan jarak dari pusat kota pare-pare Sekitar 3,5 km Letak Kebun Raya Jompi Sangat strategis Karena mudah dijangkau Baik dengan kendaraan pribadi Maupun kendaraan umum Menariknya lagi Kawasan Kebun Raya Jompi Sangat dekat dengan akses jalan Menuju Kabupaten Pinrang dan Sidrap Kemudian juga ada objek wisata Pantai Lumpue Pantai Lumpue ini Berada pada posisi sebelah selatan Jantung kota pare-pare Pantai ini Memiliki bukit dan pepohonan yang rindang Selain itu Lokasi ini dekat dengan puskesmas dan masjid Pantai ini Menyediakan rumah-rumah bambu Dengan atap nipak yang dipersewakan Pada liburan haliraya Islam dan tahun baru Pantai ini Padat dikunjungi oleh masyarakat kota pare-pare Dan juga dari luar kota Juga ada Pantai Cempae Sumur Jodoh Pantai ini Ramai dikunjungi oleh anak-anak muda Karena mitos di mana pantai ini Terdapat sumur jodoh Yang memiliki sumber air tawar Yang dianggap keramat Terletak di kecamatan soreang pare-pare Bagi pengunjung yang sedang mencari jodoh Mungkin tempat ini bisa dijadikan Sebagai salah satu tujuan wisata Nah seperti itu Kisah sejarah asal-usul kota pare-pare Yang ada di Sulawesi Selatan Dan juga tadi dibahas mengenai Alasan kenapa dinamakan pare-pare Dan juga beberapa objek wisata Baik wisata alam maupun sejarah Yang ada di pare-pare Terima kasih sudah menyimak Kisah atau paparan sejarah ini Di channel Youtube Boring Vlog Di channel ini Anda juga bisa menyimak Sejarah kota-kota lainnya Yang ada di Indonesia Termasuk kota yang ada di Pulau Sulawesi Juga Anda bisa menyimak Legenda, Dongeng Ataupun cerita rakyat Indonesia lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih